Terima kasih Jadi, tipe pasang air laut itu ada 4 Yang pertama, pasang surut harian ganda Jadi, dalam 1 hari itu terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut Dengan tinggi dan periode yang sama Lalu, tipe pasang surut yang kedua itu adalah pasang surut harian tunggal Jadi, dalam 1 hari itu terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut Nah, periode dan tinggi yang dimiliki itu juga hampir sama Lalu, yang ketiga itu ada pasang surut campuran condong ke harian ganda Pasang surut campuran condong ke harian ganda itu Dalam 1 hari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut Tetapi, memiliki tinggi dan periode yang berbeda Lalu, ada juga pasang surut campuran condong ke harian tunggal Itu dalam 1 hari terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut Dengan tinggi dan periode yang berbeda Air laut dapat mengalami pasang dan surut Jika permukaan air laut yang naik dikenal dengan peristiwa pasang Pasang air laut ini dibedakan menjadi pasang purnama dan pasang perbani Nah, apa sih bedanya pasang purnama dan pasang perbani? Yuk, kita lihat video berikut ini Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan pasang purnama atau springtight Dengan pasang perbani atau niptight Pasang purnama atau springtight terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari Berada dalam suatu gaya selurus Pada saat itu akan dihasilkan pasang naik yang sangat tinggi Dan pasang surut yang sangat rendah Bisa dilihat di gambar bahwa terjadi pasang naik yang sangat tinggi Sedangkan surutnya itu sangat rendah Pasang laut purnama ini terjadi pada saat bulan baru Dan pasang laut perbani atau niptight terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari Membentuk sudut gaya lurus Pada saat itu akan dihasilkan pasang naik yang rendah Dan pasang surut yang tinggi Pasang laut perbani ini terjadi pada saat bulan 1.4 dan 3.4 Ada beberapa manfaat pasang naik dan pasang surut Yaitu yang pertama Beberapa dermaga berada di dekat laut yang agak dangkal Pada saat pasang naik, kapal laut dapat berlayar dan berlabuh di dermaga seperti itu Yang kedua, para petani garam membuat petak-petak di pantai Pada saat air laut pasang naik, air laut akan mengisi petak-petak tersebut Ketika air laut mengalami pasang surut, petak-petak tersebut telah terisi air laut yang mengandung garam Yang terakhir, perbedaan ketinggian permukaan air laut antara pasang naik dan pasang surut Menghasilkan energi potensial Energi potensial tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan energi listrik Arus air laut adalah pergerakan masa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya Atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia Arus juga merupakan gerakan pengalir suatu masa air yang dikarenakan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang Jadi, tipe arus laut dibedakan menjadi dua Yang pertama, berdasarkan penyebabnya Yang pertama, ada arus ekman, yaitu arus laut yang dipengaruhi oleh angin Lalu yang kedua, ada arus thermohaline Itu adalah arus yang dipengaruhi oleh densitas dan gravitasi Lalu yang ketiga, ada arus pasut Arus pasut itu adalah pasang surut air laut Jadi, merupakan arus yang dipengaruhi oleh pasang surut Yang keempat, arus geostropic Itu adalah arus laut yang dipengaruhi oleh gradien tekanan mendatar dan gaya korolis Lalu yang terakhir, ada arus wind-driven track Itu adalah arus yang dipengaruhi oleh pola pergerakan angin dan terjadi di lapisan permukaan laut Lalu yang kedua adalah berdasarkan kedalamannya Yang pertama, adalah arus permukaan Merupakan arus yang terjadi pada beberapa ratus meter dari permukaan Biasanya bergerak secara horizontal dengan dipengaruhi oleh pola persebaran angin Yang kedua, adalah arus dalam Terjadi jauh di dasar laut, arang pergerakannya tidak dipengaruhi oleh pergerakan angin Biasanya membawa masa air dari daerah kutub ke daerah equator Jadi, ini adalah samudera pasifik Di samudera pasifik terdapat beberapa arus Salah satunya ada arus katulistiwa utara Arus katulistiwa utara adalah arus panas yang mengalir menuju ke arah barat Sejajar dengan garis katulistiwa Biasanya dipengaruhi oleh pergerakan angin pasang timur laut Kemudian yang kedua, ada arus kurosio Arus kurosio adalah arus lanjutan dari katulistiwa utara Arus ini merupakan arus yang mengalir dari kepulauan Sudibina Menyusuri timur Jepang dan menuju ke pesisir Amerika Utara Arus ini biasanya dipengaruhi oleh angin barat Kemudian setelah arus kurosio terdapat arus kalifornia Atau arus lanjutan Arus kalifornia ini merupakan arus yang mengalir sepanjang pesisir barat Amerika Utara Ke arah selatan menuju arus katulistiwa Ini merupakan lanjutan dari arus kurosio Kemudian yang terakhir ada arus kurosio Arus kurosio ini merupakan arus dingin yang dipengaruhi oleh pergerakan angin timur Pengalir dari selat berin menuju ke timur Jepang Kemudian bertemu dengan arus kurosio disini Daerah pertemuan arus dingin kurosio dengan arus panas kurosio itu merupakan tempat yang kaya dengan ikan Jika tadi sudah dijelaskan mengenai arus katulistiwa utara Sekarang saya akan menjelaskan mengenai arus katulistiwa selatan dan beberapa arus lainnya Arus katulistiwa selatan merupakan arus panas yang alirannya menuju barat Sejarah dengan katulistiwa yang dipengaruhi oleh pergerakan angin pasat tenggara Kemudian ada arus australia timur Merupakan arus lanjutan dari arus katulistiwa selatan Yang mengalir di sepanjang pesisir australia timur dari arah utara ke selatan Kemudian di bawah sini ada arus angin barat Arus angin barat merupakan arus australia timur yang mengalir menuju timur Sejarah dengan garis ekuator Arus ini dipengaruhi oleh pergerakan angin barat Kemudian ada arus peru atau humboldt Merupakan arus lanjutan dari arus angin barat yang mengalir di barat Amerika Selatan Menyusur ke arah utara Arus peru ini termasuk dalam kategori arus dingin Ini adalah samudera atlantik Di samudera atlantik juga terdapat beberapa arus Salah satunya ada arus katulistiwa utara Arus katulistiwa utara adalah arus yang alirannya menuju barat Sejarah dengan garis katulistiwa Arus ini dipengaruhi oleh pergerakan angin pasat timur laut Kemudian adalah arus tuluk gloop stream Arus tuluk gloop stream merupakan arus yang menyimpang Yang diperkuat dan didorong oleh angin besar Arus tuluk gloop stream merupakan arus panas Kemudian ada arus greenland timur Atau arus tanah hijau timur Merupakan arus yang mengalir dari laut kutub utara ke selatan Menyusuri pantai timur greenland Arus ini termasuk arus dingin yang pergerakannya dipengaruhi oleh angin timur Kemudian ada arus labrador Arus labrador ini merupakan arus yang berasal dari kutub utara dan mengalir ke selatan Menyusuri pantai timur labrador Arus labrador termasuk arus dingin yang pergerakannya dipengaruhi oleh angin timur Kemudian yang terakhir ada arus kanari Arus ini merupakan arus yang menyimpang lanjutan Sebagian yang telah mengubah arahnya Akibat pengaruh daratan Spanyol Mengalir ke arah selatan Menyusuri pantai barat Afrika Utara Dan termasuk ke dalam kategori arus dingin Saya akan menjelaskan bagian selatan dari Samudera Atlantik Bagian selatan dari Samudera Atlantik memiliki beberapa arus Salah satunya ada arus katelisua selatan di sebelah sini Kemudian ada arus brazilia Arus brazilia ini merupakan arus yang mengalir ke arah selatan Menyusuri pantai timur Amerika Selatan Khususnya Brazil Arus ini termasuk arus panas dan arus menyimpang Kemudian yang di bawah sini ada arus angin barat Arus angin barat ini merupakan arus lanjutan dari sebagian arus brazil Yang mengalir ke arah timur Dia itu sejajar dengan garis katulis jiwa Arus angin barat merupakan arus dingin yang pergerakannya dipengaruhi oleh angin barat Kemudian ada arus benguela Arus benguela ini merupakan arus lanjutan dari sebagian arus dingin Yang mengalir ke arah utara menyusuri pantai Afrika Selatan Arus ini termasuk arus dingin yang akhirnya kembali menjadi arus katulis selatan Ini adalah samudera Hindia Di samudera Hindia juga terdapat beberapa arus Di antaranya ada arus pada sebelah utara katulis jiwa Samudera Hindia yang keadaannya berbeda dengan samudera lain Arah arusnya itu tidak tetap dalam setahun Melainkan berganti arah dalam 6 bulan sekali atau setengah tahun Sesuai dengan gerakan angin musim yang menimbulkannya Berikut adalah arus-arus yang terjadi Yang pertama ada arus musim barat daya Yang merupakan arus yang mengalir menuju ke timur Menyusuri laut Arab Arus ini termasuk arus panas Yang gerakannya dipengaruhi oleh angin musim barat daya Kemudian yang kedua adalah angin musim timur Angin musim timur merupakan arus laut yang mengalir menuju barat Menyusuri teluk benguela Arus ini termasuk arus panas Dan pergerakan itu dipengaruhi oleh dua angin yang saling memerkuat Di antaranya angin pasar timur dan angin musim timur laut Di sebelah selatan Samudera Hindia juga terdapat beberapa arus Di antaranya ada arus katulis jiwa selatan Kemudian ada arus maskarena Arus maskarena merupakan lanjutan dari arus katulis jiwa selatan Yang menuju ke pulau Madagaskar timur Kemudian ada arus agulhas Arus agulhas merupakan lanjutan dari katulis jiwa selatan Yang menuju ke pulau Madagaskar barat Kemudian yang terakhir ada arus angin barat Arus angin barat merupakan arus yang mengalir Kesebelah utara Menyusuri pantai benua Australia Arus ini termasuk arus penyimpang Dan arus dingin yang akhirnya kembali Menjadi arus katulis jiwa selatan Ada pun manfaat arus laut bagi kehidupan sehari-hari Nah yang pertama itu Daerah pertemuan arus dingin Oyashio Dengan arus panas Kurosio merupakan tempat yang kaya dengan ikan Sehingga sangat menguntungkan bagi para nelayan di Jepang Yang kedua arus musim dipergunakan Untuk para nelayan berpergian dan pulang kembali Terutama untuk para nelayan yang masih mempergunakan perahu layan Lalu arus konveksi menyebabkan peredaran atau sirkulasi air Hal ini mempengaruhi pengangkutan bahan makanan yang berpengaruh pula terhadap pengumpulan ikan Lalu untuk masa yang akan datang Arus laut dapat dimanfaatkan untuk membangkit misir tenaga air atau PLTA Arus laut juga menyebarkan tumbuh-tumbuhan Misalnya kelapa dapat terbawa arus ke tempat lain Dihimpaskan ke pantai dan kemudian tumbuh di tempat itu Lalu yang terakhir arus laut memaruhi ikan Umpamanya di Eropa Barat banyak hujan Karena pengaruh arus teluk atau gulustrim yang panas Terima kasih telah menonton